Desa Tembok Luwung adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Atiwernak, luas wilayahnya 97,66 hektare. Terima kasih. 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 industri ini Pak kalau berapa lama sih di sini kira-kira antara 15 tahunan lumayan atar belakang apa Bapak membuka usaha ini Pak ketika itu saat saya guliah itu pemasarannya cocok lah ya bisa diterima dengan apa namanya dengan baik ya ketika di Yogyakarta ya Nah karena semakin tahun semakin tahun ini banyak pemasaran banyak barang-barang yang saya order ya akhirnya saya ditantang ya oleh apa oleh pasar ya untuk membuka usaha sendiri yang ketiga Pak Apakah industri ini menjanjikan di era globalisasi seperti ini Pak saya kira menjanjikan sekali ya karena era globalisasi ini kan tidak lepas dari barang-barang elektronik ya juga banyak apa namanya berkaitan dengan barang-barang yang saya produk ya saya kira itu ya kalau tersebut ya Pak ya saya kesini mau bertanya-tanya mengenai lima plastik dari asetemok luwung saya isi bertanya ya Pak sudah berapa Bapak menjalankan industri plastik ini Pak kurang lebih 19 tahun ditirikan berapa Pak tahun 1999 Bagaimana Bapak bisa berpikiran membuka industri plastik ini di era pasar pasar ini Pak pertama adalah dengan adanya kenaikan logam maupun bahan kuningan sehingga untuk pembuatan kos barang itu mahal banyak berpikiran diganti dengan plastik seperti ini mungkin ya ini dari bahan eh limba-limba plastik yang saya proses ini menjadi bahan yang berguna ini kan dulunya dari kuningan karena kosnya mahal maka kami ganti dengan bahan plastik kemudian menjadi barang yang berguna itu Bagaimana masyarakat desa tembok luwung apa harapan Bapak untuk tembok luwung melalui bisnis plastik ini Pak pertama saya bangga karena satu bisa menjadikan limba yang tak berguna bisa berguna harapan kami juga nanti akan tumbuh lagi eh masyarakat yang lain dalam hati-hati pasar era global yaitu manfaatkan barang yang kita berpikiran jadi yang berguna itu maaf mengganggu waktu Bapak saya izin bertanya mengenai industri ini Pak sudah berapa lama Bapak menjalani bisnis ini Pak Oke kalau menempati tempat ini kita sudah mulai dari tahun 2001 sampai sekarang ya 17-18 tahun ya Pak ya 17-18 lah ya ya bidang usaha apa yang Bapak kembangkan ya basicnya adalah pada pekerjaan logam produksi kami itu untuk disuplai ke alat-alat berat ke United Rector terus komponen untuk politron dan juga ada juga komponen untuk tencang dan juga ada beberapa kerjaan aksesoris untuk talang juga kita produksi sebagai masyarakat desa tembok luwung apa harapan Bapak untuk tembok luwung melalui bisnis ini Pak saya berharap dari bisnis ini juga ada efek besar untuk nama besar tembok luwung jadi ternyata ada perusahaan di tempat tembok luwung itu yang memproduksi skala nasional dari United Rector kita tahu sendiri untuk produksi alat berat dan politron kita tahu sendiri untuk audio TV dan juga kulkas ya kita sudah membuat beberapa komponen untuk politron Terima kasih Pak atas infonya terima kasih Hai Hai jangan maaf Pak monggo tidak berapa lama Bapak menjalankan bisnis ini Alhamdulillah saya menjalankan bisnis ini kurang lebih sudah 20 tahun dan dengan tanda kutip semua ini merangkap dari nol benar-benar dari nol Hai apa yang melihat kelakuan Bapak menjalankan bisnis ini Pertama saya pengen mengurangi pengangguran untuk diterap tembok luwung juga dan sepertinya biar tembok luwung bisa tambah maju untuk kedepannya jadi konveksi apa saja yang Bapak berbeda konveksi saya untuk saat ini ada setelan baju pokok anak-anak sukin spray juga sama kelambu terus juga betul-betul atasan fashion wanita juga saya produksi yang sebagai masyarakat desa tembok luwung apa harapan Bapak untuk tembok luwung melalui bisnis ini ke depannya saya mengharapkan desa tembok luwung ada pengusaha-pengusaha baru pengusaha-pengusaha muda yang serdas biar tembok luwung ke depannya bisa membuka lebih banyak lagi tempat-tempat usaha membuka lapangan kerja yang lebih banyak semua nih Pak atas waktunya makasih sama-sama yang berhasil observasi nanyang karomba nisa resum desa tembok luwung adalah salah satu desa yang ada di kejamatan atiwernak luas wilayahnya 97,66 hektare terdiri atas kurang lebih 10 ribu jiwa yang terdiri atas 43 rt dan 9 rw desa tembok luwung mengadakan pelayanan seperti pelayanan KTP, SKCK, KK, POS BINDU dan administrasi lainnya disambing itu desa tembok luwung mempunyai ciri khas di bidang industri ada industri logam, pengolahan plastik, industri konveksi dan lain-lain yang lebih utama warganya saling bergotong rayang kaya perukun jepulnya desa tembok luwung luar biasa ya apa yang arti tembok luwung kue wis wilayah yang ambe warganya produktif usahanya ya apirang-apirang ada mana nih mba? apa? wongnya kuyup rukun mulanya enyong cinta karo kue tembok luwung this is tembok luwung i love you full kering kering ya 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 ya